Pohon Keramat Jilid 12. Aku percaya keteranganmu itu. Kini aku telah mengetahui siapa yang menjadi orang tuamu, aku pun sudah tahu, kata Tan Ciu. Coba kau katakan. Ketua benteng penggantungan Tan Kiam Blem itu sebenarnya ayahku. Sedangkan Melati Putih adalah ibuku, ternyata kau sudah tahu, kata Tung Lip. Ada suatu hal yang ingin ku tanyakan kepadamu, berkata Tan Ciu. Katakanlah, pernah didesas-desuskan bahwa ibuku melakukan sesuatu yang tidak patut, hal itu tak ku ketahui, berkata Tung Lip. Tan Kiam Blem pernah berkata, bahwa kau sudah mengetahui hal ini. Dikatakannya pula bahwa kau pasti suka untuk menjadi saksi, kentut, berkata Tung Lip. Ia bohong. Jangan kau percaya keterangannya, Tan Ciu menganggukan kepala, tentu saja ia lebih percaya kepada Tung Lip daripada percaya kepada Tan Kiam Blem. Mereka terdiam beberapa saat, dan akhirnya Tan Ciu berkata. Bagaimanakah hubunganmu dengan Ciu Yong Yan Tung Lip memandang ke langit-langit batu kamar tahanan itu seolah-olah sedang mengenangkan kejadian lamanya? Beberapa saat kemudian ia berkata. Sewaktu-waktu. Ciu Yong Yan pernah menjadi istriku. Itulah masa kami menghadapi musuh bersama, orang itu bernama Permaisuri dari Kutub Utara. Kami berkumpul di gunung Oe Yesan, dan Sew Yong Yan berpesan kepadaku agar aku cepat-cepat kembali menemuinya tidak disangka. Tatkala aku kembali menemuinya telah kulihat Sew Yong Yan dibunuh orang, siapa yang membunuh Sew Yong Yan bertanya Tan Ciu. Aku tidak tahu, berkata Tung Lip. Sehingga hari ini, setelah aku ditangkap olehnya dan dijebloskan ke dalam kamar tahanan benteng penggantungan dari mulutnya dapat ku ketahui sedikit keterangan, diketahui olehnya bahwa setelah aku kembali dari pertempuran itu, aku telah bersetubuh dengannya, kemudian membunuhnya tapi kau tidak membunuhnya bukan sudah ku katakan kepadamu, bahwa aku tidak membunuhnya. Dan aku pun malah telah melihat sendiri ia telah dibunuh orang, tapi Sew Yong Yan kokoh berkata bahwa kau yang membunuhnya betul, berkata Tung Lip. Siapakah orang yang menggunakan wajahku itu melakukan kejahatan dugaannya hanya Tan Kiam Blemelah yang melakukan kejahatan menyambung cerita Tung Lip dan Tan Ciu. Mereka sedang bercakap-cakap di dalam kamar tahanan benteng penggantungan di bawah tanah. Tan Ciu berkata, dikatakan bahwa Sew Yong Yan ditolong oleh Tan Kiam Blem, betul, berkata Tung Lip. Tan Kiam Blemelah menolong Sew Yong Yan, bagaimana ia dapat membunuh Sew Yong Yan? Tan Ciu menjadi bingung. Pernahkah dengan cerita tentang permaisuri dari Kutub Utara dikatakan bahwa setelah permaisuri dari Kutub Utara dibunuh oleh kalian, mayatnya digantung di atas pohon penggantungan? Tidak. Hal ini tidak benar, mungkinkah ada sesuatu rahasia lain? Memang betul kami betul telah mengurung dan mengeroyok permaisuri dari Kutub Utara, tapi kami tidak membunuhnya, bahkan ia berhasil melarikan diri dari kurungan dan bergerak bebas. Ia sama sekali belum mati, Tan Ciu menjadi bingung, dengan heran ia mengajukan pertanyaan. Siapakah yang digantung di atas pohon penggantungan? Inilah yang membingungkan kita orang, berkata Tung Lip. Pada pagi hari keduanya, kita mendengar berita tentang pembunuhan pada diri permaisuri dari Kutub Utara. Sebenarnya dikatakan bahwa jago wanita telah digantung oleh orang di atas pohon penggantungan, mengapa kalian tidak menyangkal berita tersebut demi nama kita orang semua, tidak seorang pun yang menyangkal berita tersebut, dan akhirnya permaisuri Kutub Utara itu tidak mati. Betul, siapa yang menolong permaisuri dari Kutub Utara lagi bertanya Tan Ciu. Mungkinkah Tan Kiam Lem ku kira bukan, berkata Tung Lip. Aku percaya. Terus terang ku terangkan kepadamu bahwa Tan Kiam Lem belum pernah melakukan sesuatu kebaikan. Biarpun dia adalah ayahmu, tapi aku harus berterus terang. Jangan salahkan kepada sifatku ini, aku tidak menyalahkanmu. Kini Cuyong Yan telah percaya kepada Tan Kiam Lem bahwa ketua benteng penggantungan itulah yang menolong dirinya, tentu dianggap berhutang budi kepadanya, segala keterangan orang tidak akan dipercaya olehnya ada sesuatu hal yang ingin kutanyakan kepadamu. Dikala kau masuk ke dalam merimba pohon penggantungan, pernahkah melihat pencipta pohon penggantungan belum-belum Tan Ciu menganggukan kepala. Si cendetiawan serba bisa Tung Lip berkata, Saudara Tan, ku harap kau dapat membuat terang perkara ini, aku tidak pernah melakukan perbuatan yang terkutuk itu kepada Cuyong, tetapi dakwaannya tetap seperti itu harap kau dapat membuat jelas perkara, baik, aku bersedia melulusi permintaanmu, berkata Tan Ciu. Sebelumnya, aku mengucapkan banyak terima kasih, berkata Tung Lip. Tan Ciu memandang orang itu dengan perasaan kasihan. Oh, hampir aku melupakan sesuatu berkata Tung Lip. Soal apakah itu tanya Tan Ciu? Belum lama Tan Kiam Blem mengajak seorang gadis yang bernama Chang Cheng Cheng, mereka masuk ke dalam kamar tahanan ini dan memperhatikan keadaan Nona Cuyong untuk beberapa waktu, membicarakan persoalan yang menyangkut dirinya, kemudian Tan Kiam Blem mengatakan pula kepada Nona Chang Cheng Cheng, bahwa Nona Cuyong telah menjadi gila karena perbuatanmu. Dikatakannya kau adalah seorang pemuda yang suka mempermainkan wanita, oh, berhati-hatilah, Nona Chang Cheng Cheng itu seperti sangat sedih sekali, berkata Tung Lip. Lamakah mereka di sini tidak? Kini mereka telah berada di lain ruangan, berkata Tung Lip. Tan Ciu sedang berpikir, mengapa Tan Kiam Blem mengajak Chang Cheng Cheng masuk ke kamar tahanan ini? Tung Lip berkata lagi, bila dugaanku tidak salah, Tan Kiam Blem akan melakukan sesuatu yang tidak menguntungkan Nona Chang Cheng Cheng. Kukira dengan ilmu kepandayan Iesintai Hoatnya ia dapat membuat orang tidak berdaya. Hal ini harus mendapat perhatian, dimisalkan Chang Cheng Cheng berada di bawah kekuasaannya dengan mudah Chang Cheng Cheng dapat melakukan sesuatu yang tidak menguntungkanmu. Kau harus berhati-hati. Ah, aku curiga kepada orang ini, kukira dia bukan Tan Kiam Blem Tan Ciu tersentak bangun dari lamunannya hatinya mencelos. Apa teriaknya keras? Kau tidak percaya bahwa ketua benteng penggantungan bukan Tan Kiam Blem ditatapnya wajah si jago tua yang kumal itu? Betul, kukira dia bukan Tan Kiam Blem, berkata Tung Lip. Mengapa apa yang telah dilakukan kepadamu tidak patut? Itu bukanlah suatu perbuatan seorang ayah kepada anaknya. Tidak mungkin Tan Kiam Blem dapat melakukan perbuatan tersebut. Kecurigaan ini pernah timbul dalam pembicaraan Tan Ciu. Ia memang meragukan dan mengharap bahwa ketua benteng penggantungan itu bukanlah jelmaan ayahnya. Tapi kenyataan telah terbentang di depan matanya, ketua benteng penggantungan itu adalah Tan Kiam Blem, itulah orang tua lelaki. Mungkinkah seorang ayah dapat melakukan perbuatan seperti apa yang Tan Kiam Blem melakukan kepada Tan Ciu? Berpikir sampai di sini Tan Ciu mengeluarkan keluhan napas panjang. Kau dapat merasakan keandahan ini? Tung Lip mengajukan suatu pertanyaan. Betul, berkata Tan Ciu. Aku harus mencoba dirinya, apa yang akan kau coba aku harus mencoba dan menjajal, betulkah dia yang menjadi ayahku tiba-tiba tanda seru. Terdengarlah suatu suara geseran kaki dari dalam kamar tahanan. Ternyata orang tua bungkuk itu telah selesai. Memberi pengobatan kepada Choyong, ia telah bangkit berdiri dan berjalan datang. Tan Ciu meninggalkan Tung Lip, memapaki orang tua bungkuk itu dan memanggi, tiampu titik orang tua bungkuk menyusut keringatnya ternyata ia telah lelah sekali. Tan Ciu kemudian memandang ke arah Choyong, dilihatnya gadis itu tengah berbaring, agaknya sedang tidur pula sekali. Orang tua bungkuk berkata, ia telah bebas dari kesengsaraan. Sebentar kemudian ia akan sadar. Dan penyakit ingatannya telah kusembuhkan, kau ada obat untuk penyegar badan ada. Dari dalam saku bajunya Tan Ciu mengeluarkan obat sengbiat Hoan Buntan diserahkan kepada orang tua bungkuk itu. Menerima pemberian obat Tan Ciu, orang tua bungkuk kembali. Obat sengbiat Hoan Buntan dipilihnya sebutir dan dimasukkan ke dalam mulut Choyong. Dan sekali lagi ia mengurut-urut. Beberapa lama kemudian, tubuh Choyong yang tidur pulas itu mengeliat. Perlahan-lahan ia membuka matanya. Ternyata ia sudah sadar. Tan Ciu segera masuk ke dalam kamar tahanan itu, dengan menubruk tubuh Choyong sambil berteriak. Nona Choyong, Choyong yang telah membuka matanya berputar-putar disapukan pandangan matanya ke sekeliling ruangan tiba. Tiba mendengar ada orang yang memanggil namanya, maka ia menatap dengan sinar matanya ke arah wajah Tan Ciu. Untuk seketika ia belum dapat melihat dengan jelas, bagaikan impian yang baru sadar, hal itu masih membingungkannya. Kau, berkata si gadis dengan suara sangat lemah. Tan Ciu menghampiri lebih dekat lagi. Siapa kau bertanya Choyong? Ah, Choyong mengeluarkan keluhan tertahan. Nama ini telah berkesan di dalam hati dan pikirannya, sudah mendarah daging dan nama inilah selalu dikenang olehnya. Tanpa ia mendengar lagi, tentu ia tersentak bangun, urat syarafnya menjadi tegang. Tan Ciu hampir mengucurkan air mata, dengan sedih ia berkata. Nona Choyong, kau tidak kenalkah kepadaku? Lama sekali Choyong memperhatikan wajah Tan Ciu, dan akhirnya mengenali akan wajah kekasihnya, Tan Ciu. Akhirnya kata-kata ini telah keluar dari mulut Choyong. Ia telah sembuh dari penyakit ingatannya. Satu hal yang sangat mengirangkan Tan Ciu. Ia mengulurkan kedua tangannya. Choyong membalas rangkulan itu, dan ia membiarkan dirinya berada dalam dekapan pelukan Tan Ciu. Sepasang kekasih yang telah lama tak bersuah, kini saling rangkul-rangkulan. Choyong menangis sesenggukan. Segala sesuatu yang telah dideritanya harus dikeluarkan, dan hanya air matalah yang dapat mengalirkan segala kesengsaraan hidup. Tan Ciu memanggil perlahan. Nona Chow, Tan Ciu akhirnya kau tiba juga, berkata Choyong tiba-tiba. Aku akhirnya berhasil menjumpaimu, berkata Tan Ciu. Aku cukup merasa puas, Nona Chow, aku sudah merasa puas dapat menjumpaimu kembali. Matipun kembali. Matipun kita aku rela. Berkata Choyong lelah. Tan Ciu juga sedih, ia turut mengucurkan air mata. Kesedihannya tidak dapat dibendung lagi. Walaupun dia seorang pemuda, tetapi perasaan semacam itu tetap ada. Terdengar suara Choyong berkata, Tan Ciu tahukah kau, betapa rinduku padamu aku tahu, kata Tan Ciu perlahan. Dikala aku sadar kembali, ku kira aku tidak dapat menjumpaimu lagi. Ternyata aku dapat menjumpaimu. Mungkinkah di alam mimpi, mungkinkah aku sedang bermimpi, tidak. Inilah suatu kenyataan, kenyataan. Sungguh-sungguh aku berada di sebelahmu Choyong masih ragu-ragu. Betul, berkata Tan Ciu menatap. Tan Ciu, Choyong memanggil perlahan namanya dengan tidak bersikap memandang pemuda itu. Tan Ciu memegang kedua pipi Choyong yang telah menjadi pucat, dan tiba-tiba saja ia menempelkan bibirnya ke wajahnya itu. Choyong menggigil dingin. Tapi rasa hangat itu telah menghilangkan semua muanya. Ciuman seorang pemuda membawa kebahagiaan baginja. Dan sesudah itu membawa harapan untuk di hari kemudian. Mereka saling rangkul dan kedua pasang bibir itu bertemu menjadi satu. Orang tua bungkuk mendehem. HMM masih banyak waktu untuk berkasih-kasihan, bukan sekarang. Choyong mendorong tubuh Tan Ciu, wajahnya yang pucat itu bersemu dadu ia menjadi malu. Memandang ke arah orang tua bungkuk itu sebentar dan dengan penuh tanda tanya ia bertanya kepada Tan Ciu. Siapa di Adialah yang telah menyembuhkan penyakit ingatanmu? Penyakit ingatan? Apakah aku menjadi gila? Aku telah gila? Diakah yang menyembuhkan penyakit gila ku betul berkata Tan Ciu perlahan. Mengenangkan semua kejadian yang telah lewat beberapa saat berselang, Choyong berkata dengan suara menggumam. Oh, jelaslah kini, pecu telah melakukan sesuatu yang jahat kepada ku. Betul, ia juga kejam. Bila tidak ada ciam poe ini, penyakit gilamu mungkin sukar disembuhkan. Lekaslah mengaturkan terima kasihmu kepadanya, Choyong lantas memberi hormat dan mengucapkan terima kasih yang sebenar besarnya kepada orang tua bungkuk tersebut. Orang tua bungkuk mengulapkan tangannya dan berkata, Lekaslah kalian tinggalkan tempat ini, meninggalkan tempat ini Choyong masih bingung. Tan Ciu berkata, Betul, aku harus mengajakmu meninggalkan benteng penggantungan, kemana kita pergi tanya Choyong. Kemanapun boleh Choyong, kita harus selalu bersama-sama. Aku cinta padamu. Maukah kau ikut serta denganku aku bersedia, Choyong menundukkan kepala rendah. Orang tua bungkuk berkata, Mari, kalian ikut di belakangku. Mengikuti di belakang orang tua bungkuk itu, Tan Ciu dan Choyong meninggalkan kamar tahanan benteng penggantungan. Menikung lagi dua kali, orang tua bungkuk itu menghentikan langkahnya dan berkata kepada mereka, Setelah keluar dari suatu pintu rahasia kalian berdua sudah berada di belakang benteng penggantungan. Di belakang gunung ada satu jalan kecil ambilah jalan itu untuk meninggalkan tempat jahat ini. Tan Ciu dan Choyong berjalan pergi. Tiba-tiba Tan Ciu merasakan bahwa orang tua bungkuk itu tidak mengikutinya, Ia membalikan badan, dan betul saja terlihat orang tua tersebut berdiri diam. Ia balik kembali, katanya. Ciam putemengapa Ciam poe tidak turut serta aku. Aku akan tetap berdiam di tempat ini, berkata orang tua bungkuk itu. Apa akibatnya bila Tan Ciam lem telah mengetahui kita melarikan diri? Apa yang akan dilakukannya terhadapmu legakanlah hatimu? Ia tidak dapat berbuat sesuatu kepadaku, Ciam poe entah bagaimana harus kami nyatakan terima kasih kami kepadamu. Sudah. Lekas kalian pergi, Tan Ciu dan Choyong meninggalkan kamar rahasia itu, dan juga meninggalkan orang tua bungkuk itu. Meninggalkan cerita Tan Ciu dan Choyong, dan mengikuti drama Tan Ciam lem beserta dengan Chang Cheng Cheng. Dengan ilmu kepandainya yang sangat jahat, Tan Ciam lem telah berhasil menguasai alam pikiran gadis tersebut. Dengan muyah ia dapat memberikan perintah apa saja yang dikehendakinya, apa saja yang dimauinya. Setelah berhasil memberi perintah kepada Chang Cheng Cheng untuk mencatat semua ilmu kepandain gadis berbaju putih yang lihai itu, Tan Ciam lem mengantongi. Catatannya, dan rencana berikutnya sudah mulai akan dilakukan. Tan Ciam lem memandang gadis itu, napsu wirahinya timbul seketika. Ia berkata, Bukalah pakaianmu, tidak ada alasan untuk menolak. Chang Cheng Cheng melakukan perintah itu, satu persatu ia mulai membuka pakaiannya. Tan Ciam lem menyaksikan satu pemandangan yang bagai membakar hatinya, dadanya bergelora dengan hebat. Tidurlah di sana, Tan Ciam lem memberi perintah selanjutnya. Dengan tanpa pakaian, Chang Cheng Cheng berjalan ke tempat yang ditunjuk, ia membaringkan dirinya. Tan Ciam lem mulai melakukan sesuatu yang di luar batas manusia bermoral, dengan semau-maunya ia menciumi seluruh tubuh gadis tersebut, sebentar lagi ia akan dapat melampiaskan nafsu kebinatangannya. Chang Cheng Cheng tidak dapat menahan rasa gelinya, ia tertawa cekikikan. Tan Ciam lem menyerang dengan semakin kalap segala dari tubuh gadis itu diserangnya secara membabi buta. Tertawa Chang Cheng Cheng semakin geli saja tertawanya, di dalam keadaan antara sadar dan tidak ia dapat melakukan segala apa yang diperintahkan Tan Ciam lem. Rasa geli itu masih ada maka cekik-kakak cekikik ia tertawa. Suara tertawa inilah yang menggagalkan rencana Tan Ciam lem. Tan Ciu yang berpandangan tajam sudah dapat mendengar suara tersebut. Dan pemuda itu terkejut, menghentikan langkahnya memasang kuping lebih jauh. Choyong menjadi bingung, ia memandang pemuda itu dan bertanya. MENGAP A Tan Ciu berkata dengan perlahan. Tunggulah di sini sebentar, aku akan melakukan sesuatu. Sekali-kali janganlah kau pergi kemana-mana. Setelah memberi pesan itu, Tan Ciu melejitkan tubuhnya meninggalkan Choyong. Dengan mengikuti arah datangnya suara ia sudah berhasil tiba di luar kamar Tan Ciam lem. Dikala Tan Ciam lem hampir berhasil, tiba-tiba terdengar suara jendela didobrak, seorang pemuda telah muncul di hadapannya. Kau Tan Ciam lem membelalakan matanya. Tan Ciu membentak dengan keras. Binatang kau pikiran Chang Cheng Cheng telah berada di bawah kekuasaan Tan Ciam lem, ia melihat kedatangan pemuda itu, tapi tidak mengenalinya. Lupa bahwa dirinya tidak berpakaian sama sekali, ia masih berbaring di tempatnya. Tan Ciam lem memberi perintah padanya, lekas berpakaian, Chang Cheng Cheng mengenakan pakaiannya. Kini Tan Ciam lem menghadapi Tan Ciu, ia membentak pemuda itu. Apa maksudmu hem titik Tan Ciu mendengus? Apa maksudmu? Tan Ciam lem tidak mengerti, bagaimana Tan Ciu dapat keluar dari kamar tahanan bagaimana dapat membebaskan totokan-totokannya? Dengan kera bagaimana kau keluar berkata Tan Ciam lem. Kau tak perlu tahu, kata Tan Ciu singkat. Berpikir sebentar, dan Tan Ciam lem dapat menduga tentang kejadian larinya pemuda itu, dengan adanya si bungkuk di dalam kamar tahanan hadl itu memang suatu hal yang tidak menguntungkan baginya. Oh, Tan Ciam lem menganggukan kepala. Mengertilah aku, mengerti apa berkata Tan Ciu. Si bungkuk yang melepaskan dirimu betul. Dialah yang membebaskan diriku, bagaimana rejekimu memang bagus, berkata Tan Ciam lem kepada Tan Ciu. Tan Ciu menggeram. Tan Ciam lem, ada satu hal yang ingin ku tanyakan kepadamu, ha, ha, ha. Tan Ciam lem tertawa. Tan Ciu maju dua langkah. Sebelum kau mati, tanyakanlah semua hal yang kau tidak tahu, agar kau dapat mati dengan puas berkata Tan Ciam lem. Kau ayahku bertanya Tan Ciu. Bila bukan anakku, sudah lama kau mati tahu berkata Tan Ciam lem. Tan Ciu mengjeleng gelengkan kepala, katanya. Kau bukan Tan Ciam lem. Tan Ciam lem tersentak bangun, ia mengalami satu getaran hebat, katanya. Siapa bilang bukan Tan Ciu menatap tajam wajah seng ketua benteng penggantungan, pemuda itu dapat melihat sesuatu yang tidak beres. Kau menyangkal berkata lagi si pemuda. TNTU, mengapa karena aku adalah Tan Ciam lem, kau bukan Tan Ciam lem, berkata Tan Ciu lebih keras. Mengapa kau mempunyai pendapat seperti ini, katanya. Karena aku dapat melihat seorang Tan Ciam lem yang lain, berkata Tan Ciu. Tak mungkin, berkata Tan Ciam lem keras. Tan Ciu memperhatikan segala gerak gerik dan segala kelakuan dan sikap ketua benteng penggantungan sangat teliti sekali. Ia mengharapkan bahwa keterangan Tung Lip yang mengatakan bahwa orang yang dihadapinya ini bukan Tan Ciam lem. Tan Ciam lem, panggil Tan Ciu. Kau tidak bodoh. Pikirlah. Mengapa Sin Hang Hiap mengatakan bahwa kau menantangnya bertanding di luar benteng penggantungan, mengapa berpikir ya sebentar. Aku tidak mengerti, Tan Ciu tertawa, katanya, itulah Tan Ciam lem asli yang menantangnya di luar benteng penggantungan, tidak mungkin, mungkin saja, tidak. Itulah Tan Ciam lem palsu, yang menantang Sin Hang Hiap adalah Tan Ciam lem asli. Kau palsu Tan Ciam lem tertegun, tubuhnya gemetaran seolah-olah menemukan sesuatu yang paling tegang. Tiba-tiba saja satu perasaan yang tidak enak menyerang dirinya. Dengan keterangan ini, dugaan bahwa ketua benteng penggantungan bukan Tan Ciam lem semakin besar. Bila betul dia Tan Ciam lem, tentunya tahu masih mempunyai seorang saudara kembar yang bernama Tan Ciam Pek. Tan Ciam lem masih tetap menyangkal. Akulah Tan Ciam lem Tan Ciu berdengus. Siapakah Tan Ciam lem yang di luar benteng penggantungan? Imitasi. Barang tiruanku katakan bahwa dialah yang asli. Dan kau Tan Ciam lem palsu. Tan Ciam lem tiruan. Tan Ciam lem imitasi. Tan Ciam lem bergumam. Tidak mungkin titik. Tidak mungkin. Ia telah mati. Siapakah yang telah mati bertanya Tan Ciu keras. Ketua benteng penggantungan itu terkejut, cepat-cepat ia memulihkan dirinya, dengan sinar mati yang sangat merah, ia menatap anak muda yang berada di hadapannya. Pergi. Lekas kau pergi dari tempat ini. Jangan turut campur urusanku. Tan Ciu berkata. Kau tidak bodoh. Seharusnya mengerti bahwa kau bukan Tan Ciam lem. Tan Ciam lem yang asli telah menantang Sin Hang Hiap bertempur sedangkan kau tidak tahu, tidak mungkin titik apa yang dikatakan tidak mungkin. Keterangan yang Tan Ciu berikan kepadanya kah tidak mungkin atau titik kehadirannya Tan Ciam lem asli yang tidak mungkin? Jawaban ini hanya diketahui oleh si ketua benteng penggantungan tersebut. Tan Ciu berkata. Aku masih dapat menyebut alasan lainnya, katakanlah Lekas, akan kukatakan, mengapa ada dua Tan Ciam lem, sudah kukatakan bahwa orang itu adalah pemalsu, mengapa bukan kau? Katakan. Kau yang memalsukannya? Tidak mungkin, dengan berbelit-belit Tan Ciu mulai memasuki pembicaraan acaranya. Kau tidak mempunyai saudara yang diartikan dengan tidak bersaudara Tan Ciu memaksudkan Tan Ciam Pek. Bila Tan Ciam lem salah, memberi jawaban tidak tahu, tidak tahu akan adanya orang yang bernama Tan Ciam Pek. Pasti palsu. Tan Ciam lem bergumam. Saudaraku titik mungkinkah kau mempunyai saudara bertanya Tan Ciu. Mungkinkah dia siapa, Tan Ciam Pek? Tan Ciam Pek, itukah saudaramu Tan Ciam lem menganggukan kepala berkata? Betul. Dialah yang sering mengganggu usaha orang. Saudara kembarku ini sering bersitegang. Puluhan tahun yang lalu ia telah kembali lagi. Tidak ku sangka ia telah kembali lagi, pasti dia. Pasti dia. Ternyata ia telah kembali, Tan Ciu bungkam. Apa yang dapat dikatakan lagi? Sudah jelas bahwa ketua benteng penggantungan yang berada di hadapannya adalah Tan Ciam lem asli. Bukan saja mengetahui nama Tan Ciam Pek. Lebih daripada itu dikatakan juga bahwa orang itu saudaranya. Jelas, ketua benteng penggantungan adalah Tan Ciam lem. Tan Ciu berdiri mematung. Apa yang dapat dilakukan olehnya? Kepada ayah yang sangat jahat? Tan Ciam lem membuka suara. Kini kau sudah... Tidak meragukan lagi tentang keaslianku. Belum. Aku masih kurang percaya, berkata Tan Ciu. Tan Ciam lem menyengir seram. Ia mendekati pemuda itu dan berkata. Percaya atau tidak percaya hal ini sudah tidak menjadi soal lagi. Yang jelas kau tidak akan hidup lama. Kau ingin membunuh betul, berkata Tan Ciam lem. Aku tidak mempunyai jalan lain, terpaksa, aku tidak dapat mengampuni lagi, aku tidak membutuhkan pengampunanmu, berkata Tan Ciu gagah. Bagus, berkata Tan Ciam lem yang sudah mulai siap. Tan Ciu juga tidak lengah walaupun orang yang berada di depannya adalah seng ayah. Di antara kebenaran dan kejahatan tidak dapat dijadikan satu, mereka sedang bersitegang, tiba-tiba Tan Ciu berteriak. Iya, sudah jelas, wajah aslimu terbuka, telah berulang kali kau katakan bahwakah seorang baik. Dan si telapak dingin Hontia Ciu orang jahat, kini kedokmu telah terbuka. Kau jahat, tentunya kau inilah si telapak tangan dingin Hontia Ciu. Begitu, bukan Tan Ciam lem terbelalak tangannya yang sudah hampir bergerak itu berhenti karenanya. Tan Ciu berkata, kau kira aku mudah dihina. Apa maumu kini kau telah membuka rahasiamu sendiri, kau telah melakukan kejahatan yang tiada caranya. Dosamu tak akan mendapat pengampunan, walaupun aku telah melakukan kejahatan apa yang kau mau Tan Ciam lem masih bersikap tembrang. Sebelum aku mati, aku akan berusaha menentangmu, kau segera akan mati, berkata Tan Ciam lem. Belum tentu, berkata Tan Ciu gagah. Di antara kedua orang itu telah terjadi ketegangan yang memuncak. Kecuali Tan Ciam lem dan Tan Ciu, masih ada seorang lainnya, itulah si gadis berbaju putih chang 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 chang, sayang gadis itu telah diiehuntai hoat. Pikirannya adalah hot tak Tan Ciam lem. Ia berdiri menyaksikan kedua orang yang berhadapan dekat itu. Tiba-tiba, terdengar suara geraman Tan Ciam lem disertai dengan gerakan tangan ketua benteng penggantungan itu, ternyata ia itu telah memukul si pemuda, arahnya ialah batok kepala Tan Ciu. Tan Ciu menyikir dari arah serangan itu mengenyampingkan diri, dari sini ia mengirim satu bacokan tangannya yang hebat. Gerakan Tan Ciam lem sangat luar biasa, di waktu yang sama ia telah mengirim serangannya yang kedua. Mereka saling serang, tempat yang diancam adalah kedudukan bahaya, masing-masing membatalkan serangan itu. Demikian, sama saja artinya dengan menghindari ancaman musuh, hal itu bukan berarti menghentikan pertempuran. Sebelum dapat melihat jelas, bagaimana dua tubuh itu terpisah. Mereka pun telah berhadapan, maka lagi serangan berikutnya telah lepas kini tak dapat dihindari lagi, tubuh kan terjadi. Boom! Bagaikan ledakan yang bunyi keras. Tubuh Tan Ciu terdorong mundur sehingga sepuluh tombak. Oak memuntahkan darah segar, tubuhnya bergoyang-goyang kehilangan posisi keseimbangan badan. Ternyata tenaga latihan Tan Kiam Blem berada jauh di atas pemuda itu, maka ia berhasil melukainya. Tan Ciu mengempos tenaga, tapi tidak berhasil, lukanya parah, tubuhnya jatuh ke tanah, ia duduk numperah. Tan Kiam Blem menggereng ia mengangkat tinggi tangannya, siap menamatkan riwayat hidupnya pemuda bandel itu. Tan Ciu memeramkan kedua matanya, ia tidak berdaya, menyerahkan nasib kepada takdir alam. Di sini terjadi keanehan. Tangan Tan Kiam Blem yang turun ke arah sasaran itu, tidak disertai tenaga, sangat perlahan dan kemudian meninggalkan mangsanya yang tidak berdaya. Tan Ciu menutup metu, terlalu lama, beberapa saat, ia membuka kedua metu itu, disaksikan kejadian aneh tersebut, ia menjadi haran. Mengapa? Mengapa Tan Kiam Blem tidak membunuh dirinya? Mungkinkah hubungan keluarga yang memberatkan putusan jahat si ketua benteng penggantungan? Tan Kiam Blem masih mematung di tempat. Tan Ciu tidak sabar, ia membuka suaranya yang sudah menjadi lemah, katanya. Tan Kiam Blem mengapa tidak membunuhku? Tan Kiam Blem masih mengatup mulutnya. Jangan kau melewatkan kesempatan bagus, berkata Tan Ciu. Lewat hari ini, jangan harap dapat membunuhku lagi, Tan Kiam Blem tertawa berkakakan, katanya, Ha, 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 kesempatan tetap berada di pihakku, ucapanmu ini terlalu besar. Suatu hari, kau akan menyesalkannya kembali, berkata Tan Ciu. Suatu hari, pasti aku membunuhmu, ku kira, kau mengimpi terlalu cepat, makinkah kau dapat melawanku hari ini? Tidak. Tapi pada suatu hari entah hari yang mana, setelah aku berhasil meyakinkan ilmu kepandayan yang lebih tinggi aku menantangmu, Itu waktulah, aku akan membunuhmu, berkata Tan Kiam Blem. Mengapa tidak sekarang? Mungkinkah takut ada pembalasan? Takut kepada seseorang? Baiklah. Akanku buktikan kepadamu bahwa aku tidak pernah takut kepada siapapun juga. Ingin membunuh tentu, bunuhlah, tidak perlu menggunakan tanganku, berkata Tan Kiam Blem tersenyum iblis. Tan Ciu terbelalak, ia tidak mengerti. Dengan tangan siapa ketua benteng penggantungan itu akan membunuh dirinya? Mungkinkah kau melupakan pada kawanmu inilah suara Tan Kiam Blem, Tan Ciu tersentak bangun dari lamunannya. Kawanku ia tidak mengerti. Kawanku yang mana lupa bahwa di sini masih ada seorang gadis yang bernama Chang Cheng Cheng. Tan Ciu melirik ke arah gadis berbaju putih yang baru disebut oleh Tan Kiam Blem, gadis yang sudah tiada kesegarannya. Sayu dan Lesu, bagaikan sesosok mayat hidup yang baru bangkit dari tanah kuburan. Tiba-tiba suatu perasaan menyerang Tan Ciu, seluruh bulu tengkutnya berdiri. Bergema rinding, ia dapat memahami arti kata-kata ancaman Tan Kiam Blem tadi. Bila Tan Kiam Blem menghipnotis Chang Cheng Cheng untuk membunuh dirinya. Akaha, sungguh menyeramkan. Suara Tan Kiam Blem yang seperti iblis itu bergema lagi. Tentunya kau cinta kepada Chang Cheng Cheng bukan apa maksudmu yang ini sangat penting. Kukirakah sudah dapat menduga akan maksud dari kata-kata tadi, kau ingin menggunakan tangan nona Chang untuk membunuh diriku, kau pintar. Sekali duga pun tepat. Bila kau mati di bawah tangan orang yang dikasehi tentunya sangat penasaran, bukan? Tentunya sangat tidak terima, bukan? Nah rasakanlah getaran jiwa ini, Tan Ciu menggeretek gigi, dirinya tidak berdaya, ia membentak. Kau bajingan. Ha, 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 Tan Ciu berkerongkol, lupalah kepada luka dirinya, tidak dapat ia menyabarkan dirinya lagi, tiba-tiba tubuhnya melesat, dan memukul ke arah Tan Kiam Blem. Orang yang kita sebut itu tersenyum-senyum saja di tempatnya, jelas diketahui bahwa pemuda itu akan mengalami kegagalan maka ia tidak gentar sama sekali. Tubuh Tan Ciu meninggalkan tanah tetapi dirasakan sangat berat, tubuh tersebut segera jatuh kembali, bergede-beruk di tanah. Ha, 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 titik. Tan Kiam Blem tertawa. Tan Ciu memplototkan mata. Dan Tan Kiam Blem membuka mulut, ia memandang targetnya. Nona Chang, Chang Cheng Cheng terjengit ia mendungakan kepala dan memandang Tan Kiam Blem. Bunuh orang ini, Tan Kiam Blem memberikan perintah, suara Tan Kiam Blem adalah perintah maut. Chang Cheng Cheng segera menjalankan perintah itu, ia mendekati mangsanya. Tan Ciu telah mati kutu, ia memandang gadis berbaju putih itu dengan sinar matu yang meminta belas kasihan. Biar bagaimana, di antara Tan Ciu dan Chang Cheng Cheng pernah terjalin api asmara menerima sinar matu si pemuda, Chang Cheng Cheng tergoyah, kini ia berpaling ke tempat Tan Kiam Blem. Membunuh orang ini ia meminta ketegasan betul, berkata Tan Kiam Blem. Mengapa bertanya Chang Cheng Cheng jangan banyak tanya, bentak ketua benteng penggantungan itu. Lupakah bahwa pemuda inilah yang mengganggu kesenangan kita, kesenangan kita Chang Cheng Cheng berkemat kemi. Betul, bila bukan kedatangannya orang ini kau telah berada di dalam sorga kesenanganmu, sorga kesenangan dia adalah pemuda yang pernah mempermalukan dirimu, tahu, menerangkan lagi Tan Kiam Blem. M.G. Chang Cheng Cheng menganggukan kepalanya, ia telah mempermainkan aku titik. M.G. Aku harus membunuhnya, itulah dengar perintah dan membunuhnya segera, baik segera aku bunuh, Chang Cheng Cheng menuju ke arah Tan Ciu kembali. Kau memang pintar, pujian Tan Kiam Blem kepada bonekanya. M.G. Maka aku cinta padamu. Aku adalah orang baik. Dan dia jahat. Kau harus membunuh orang jahat. Kau harus cinta kepada orang baik. K.K. Seorang baik berkata Chang Cheng Cheng, maka aku cinta padamu, kata-kata tadi ditunjukkan kepada Tan Kiam Blem. Maka orang yang bersangkutanlah yang diberikan kata-kata cinta tadi. Hal ini maklum, mengingat semua perasaan dan ingatan Chang Cheng Cheng masih berada di bawah kekuasaan ketua benteng penggantungan itu. Chang Cheng Cheng sudah ditekat. Bulatkan untuk membunuh Tan Ciu kaki gadis tersebut menuju ke arah Tan Ciu. Tan Ciu menunggu datangnya malaikat lemaut dengan perasaan takut. Inilah kematian yang paling disedani oleh setiap manusia, tidak selayaknya, kita mati di bawah tangan orang yang dikasih dan mengasih. Jarak Chang Cheng Cheng dan Tan Ciu semakin dekat. Si pemuda berteriak. Nona Chang, inilah aku, suara itu adalah suara orang yang sudah berada di depan pintu kematian. Siapa kau berkata Chang Cheng Cheng? Aku Tan Ciu, Tan Ciu Chang Cheng berusaha menarik kesannya kepada orang ini. Betul. Tan Ciu, selap Tan Kiam Lem, Nona orang itu Tan Ciu, pemuda yang telah mempermainkan cintamu, maka kau harus membunuh, aku harus membunuh Tan Ciu berkata Chang Cheng Cheng. Tentu. Dia adalah orang jabat, berkata Tan Kiam Lem. Orang jahat berkata Chang Cheng Cheng. Orang jahat harus dibunuh. Aku harus membunuhmu, Nona Chang. Si pemuda masih berusaha. Lupakah kau kepada Tan Ciu? Tan Ciu harus taat kepada perintah nasib, alam telah mentakdirkan kejadian ini, agaknya tidak dapat ditolak lagi. Si pemuda menatap wajah Chang Cheng Cheng, sangat pucat, tidak bercahaya, itulah wajah seorang mayat hidup. Chang Cheng Cheng telah berada di depan Tan Ciu, gadis itu berkata. Hayo, bangun. Lekas mengadakan perlawanan. Aku tidak akan membunuh kepada orang yang tidak dapat perlawanan. Tan Ciu telah kehilangan kekuatan geraknya, ia ngelepot di tanah, tidak ada niatan untuk menangkis setiap serangan yang akan dilontarkan kepada dirinya. Eh kau tidak mau melawan berkata lagi Chang Cheng Cheng. Melawan Tan Ciu menyengir kuda. Betul. Kau harus melawan. Tidak mau aku membunuh orang yang sudah tidak dapat mengadakan perlawanan sama sekali, Tan Ciu mengjelengkelengkan kepalanya, ia berkata, aku sudah tidak mempunyai kekuatan untuk mengadakan perlawanan. Tidak ada tenaga Chang Cheng Cheng mengkerutkan kedua alisnya, tetapi kau harus berusaha mempertahankan diri untuk hidup. Larilah. Seharusnya kau berusaha untuk melarikan diri, lari titik. Melarikan diri betul, jawab Chang Cheng Cheng. Kau harus melarikan diri. Maka aku mempunyai cukup alasan untuk membunuhmu, aku tidak akan melarikan diri, berkata Tan Ciu tegas. Bagaimana aku boleh membunuhmu Chang Cheng Cheng berkata. Tan Kiam Lem segera membentak. Pukul saja sudah, bagaikan di dalam kekuasaan oleh seorang iblis, tangan Chang Cheng Cheng bergerak memukul Tan Ciu sudah tidak berdaya itu. Setiap orang wajib mempertahankan jiwanya dari kehidupan yang lebih lama, menerima serangan, walaupun mengetahui bahwa dirinya tidak mempunyai kekuatan untuk menangisnya Tan Ciu mengangkat tangan memapaki datangnya pukulan. Huuuuk. Tubuh Tan Ciu terpukul pergi. Sangat jauh sekali. Kemudian jatuh di atas tanah lagi, dari mulutnya si pemuda sudah mengeluarkan darah yang lebih banyak. Mengelepot beberapa kali, kepala Tan Ciu terkulai, berciuman dengan tanah dan tidak ingat orang. Ia pingsan. Chang Cheng Cheng telah kehilangan rasa prikemanusiaannya, ia melayangkan diri, mengikuti terbangnya tubuh lawan itu, siap mengakhiri jiwa pemuda tersebut. Di saat ini, melayang datang satu bayangan langsung menubruk ke tubuh Tan Ciu dan berteriak. Itulah wakil ketua murid benteng penggantungan Choyong Yan yang bernama Choyong Gadis yang belum lama disembuhkan penyakit ingatannya. Tangan Chang Cheng Cheng tertarik mundur. Belum ada perintah untuk membunuh gadis baru datang, maka ia diam. Choyong menengadahkan kepalanya, air matlah, telah membanjirkan al di kedua pipinya, ia memandang Tan Kiam Lam, seolah-olah memohon pengampunan. Tan Kiam Lam menyengir kejam. Tidak kusangka, kau berani melarikan diri, keluar dari benteng penggantungan, Choyong membuka suara. Pocu, bebaskanlah dirinya dari siksaan, maksudmu ingin meminta pengampunan, Choyong mengiakkan jawaban ini tanpa suara. Kau mengimpi, berkata Tan Kiam Lam. Pocu, kau boleh menahanku lagi, berkata Choyong. Tidak perlu, kau boleh membunuhku, berkata Choyong. Hektometer. Enak, hi. Ingin mati bersama-sama Tan Kiam Lam memang seorang kejam. Sedikitpun orang tidak boleh tidak menerima siksaan. Pocu, aku memohon. Kepadamu. Janganlah membunuhnya. Tidak di dalam keadaan yang serba buntu itu. Choyong menjadi nekat, wajahnya berbangkit kembali, timbul niatannya untuk mengadu jiwa, aku tidak mengihinkan kau membunuhnya, si gadis berkata dengan gagah. Kau belum kuat untuk menjaga keamanannya, aku akan berusaha, berkata Choyong. Tan Kiam Lam tidak banyak debat, ia memandang Chang Cheng Cheng dia berkata. Bunuh Tan Chiyo dahulu, baik, Chang Cheng Cheng menotok jalan kematiannya pemuda itu. Choyong telah siap sedia, ia menangkis serangan Chang Cheng Cheng tadi. Ilmu kepandayan Chang Cheng Cheng berada di atas Tan Kiam Lam, walaupun berada di dalam keadaan otak kosong, ilmu kepandayan itu belum dilenyapkan, ia tidak mau mengantarkan dirinya dipukul orang, menyingkir sebentar dan menyerang dari lain jurusan. Untuk sementara, jiwa Tan Chiyo dapat bebas dari ancaman. Bagaikan seekor kucing mempermainkan mangsanya. Choyong adalah tikus dari jago wanita muda itu. Manakala Choyong sudah tidak dapat mempertahankan diri, satu aliran tenaga menyelap masuk, menangkis pukulan Chang Cheng Cheng, menolong Choyong. Itulah si bungkuk dari dalam kamar tahanan benteng penggantungan. Tan Kiam Lam sangat terkejut, segera ia membentak. Hei, mengapa kau keluar dari kamar tahanan? Betul aku telah keluar dari kamar tahanan, berkata otang tua bungkuk tersebut. Apa maksud dan tujuanmu meninggalkan tempat itu ingin berolah raga sebentar? Tulang-tulangku telah terasakan sangat pegal, sudah 20 tahun aku tidak memainkan ilmu silat, Tan Kiam Lam membentak. Manusia bungkuk, jangan kau mengganggu usahaku, aku tidak akan mengganggu usahamu, bila tidak ada hubungannya dengan pemuda ini. Tapi kini telah menyangkutkan soal ini dengannya, aku harus turut serta, maka S.U.D.M.U. bebaskanlah dirinya, T.I.D.A.K. Orang tua bungkuk itu tertawa terkekeh-kekeh. Katanya, Tan Kiam Lam, kau lebih kejam daripada binatang. Diketahui bahwa harimau tidak akan menelan anaknya sendiri, tapi, kau, seorang yang sudah menjadi ayah, ingin membunuh anak kandung kau, ingin mengadakan larangan suara Tan Kiam Lam sangat tidak puas. Aku tidak menginginkan adanya tragedi sedih ini terbentang di hadapan kedua mataku, berkata orang tua bungkuk itu. Lalu ku harap, supaya kau dapat membatalkan maksudmu, manusia bungkuk sudah lupakah kepada janjimu sendiri Tan Kiam Lam memberi peringatan. Ha, 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 orang tua bungkuk itu tertawa. Belum pernah ketelan janji sendiri. Tidak mungkin aku dapat melupakan janji yang telah ku lepas kepada orang. Aku tidak pernah mengobral janji. Maka dapat mengingat setiap janji yang ku berikan itu. Ku jamin bukan cegue kosong, bagus. Segeralah kembali ke dalam kamar tahananmu, berkata Tan Kiam Lam. Janjiku tidak akan keluar dari lembah singkiat. Tidak terbatas berada di dalam kamar tahanan saja, putusanmu telah bulat, ingin turut campur urusan ini bertanya Tan Kiam Lam meminta ketegasan. Tentu, perhatikanlah gadis itu baik-baik, Tan Kiam Lam menunjuk chang 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 chang. Orang tua bungkuk menengok ke arah gadis yang ditunjuk dan ia menunjukkan tertawanya. Bagus, ia memberikan pujian. Matamu belum lamur tentu dapat menyelami betapa tinggi ilmu kepandayan gadis ini bukan berkata Tan Kiam Lam. Orang tua bangkuk menganggukan kepala, tentu tahu, tentu saja ia tahu, ia pernah menyaksikan bagaimana chang 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 mengetengahi pertempuran Tan Kiam Lam dan Sin Hang Kiap di luar benteng penggantungan. Mungkinkah kau dapat mengalahkan dirinya Tan Kiam Lam buka suara. Aku belum pernah menempurnya, bukan berkata orang tua itu. Ilmu kepandayannya berada di atasku, berkata Tan Kiam Lam, ku kira kau tidak akan sanggup menandinginya. Aku dapat berusaha mengimbangi kekuatan setiap orang, berkata orang tua bungkuk. Bila aku turut serta pertempuran itu mungkin kau dapat melayani gabungan dua jago kelas satu. Boleh dijajal, berkata orang tua bungkuk menantang. Bagus, dan Tan Kiam Lam memandang chang 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 berkata. Bunuh kakek usil ini, segera kebunuh, berkata chang chang chang. Membarengi kata-katanya, tubuh gadis yang telah dimayat hidupkan itu bergerak luar biasa gesitnya, ketangkasannya belum dipunahkan, Ia masih digolongkan ke dalam jago kelas satu. Di dalam sekejap mata, telah menyerang orang tua bungkuk sampai dua kali. Orang tua bungkuk itu pun seorang yang tanpa tandingan, bila chang 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 dapat menyerang cepat, Ia pun dapat menangkis lebih cepat lebih daripada itu, tangannya pun tidak kosong sambil bertahan, Ia pun memberi kiriman serangan balasan. Chang 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 dan orang tua bungkuk telah bergulat. Choyong membelakangi Tan Chiu yang sudah jatuh pingsan, ia dapat turut menyaksikan pertandingan hebat itu. Suatu ketika, orang tua bungkuk melesat lewat di tempat yang tidak jauh dari Choyong, dan berkata kepada gadis tersebut. Lekas bawa Tan Chiu meninggalkan tempat ini, dan ia merangsak chang 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 dengan kekuatan hebat. Choyong sadar akan bahaya. Ia menggendong tubuh Tan Chiu, siap melarikan diri meninggalkan benteng penggantungan. Tan Kiam Blem tertawa seram, ia menghadang kepergiannya dan berkata, Kau kira mudah meninggalkan tempatku orang tua bungkuk sudah dapat memperhitungkan hal ini, sebelum Tan Kiam Blem dapat menahan kepergian Choyong. Yang dan Tan Chiu ia mengirim satu serangan maut ke arah ketua benteng penggantungan itu. Gerakan Tan Kiam Blem terhadang. Choyong melesat dengan punggung menggendong tubuh Tan Chiu. Chang 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 tidak tinggal diam, dengan gerakannya yang gesit, ia pun memukul orang bungkuk. Maka kakek ini dipaksa meninggalkan Tan Kiam Blem, Gerakan tadi terjadi di dalam waktu yang sangat singkat sekali, boleh dikata pada saat yang sama, karena tidak satu gerakan pun yang lambat, maka agak sulit diikuti dengan mata biasa. Orang tua bungkuk tidak berani lengah, ia harus berhati-hati melayani Chang chang chang. Tan Kiam Lan mendapat kebebasan lagi. Tapi bayangan Choyong dan Tan Chiu telah lenyap dari pandangan mata. Tanpa membuang-buang waktu, ketua benteng penggantungan itu segera membuat pengejaran. Orang tua bungkuk tidak dapat memisahkan diri serangan-serangan Chang 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 terlalu berbahaya, lengah sedikit, darahnya akan mengambang di tempat itu. Meninggalkan pertempuran Chang 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 dan orang tua bungkuk, mengejar kejadian Tan Kiam Blem, Choyong dan Tan Chiu. Ilmu Choyong jauh berada di bawah Tan Kiam Blem. Pada tubuh gadis itu pun menggendong orang, hal ini mengurangi kecepatan larinya. Tan Kiam Blem telah berhasil mengejar. Tangan kejam Tan Kiam Blem terjulur ke depan. Dengan suaranya yang seperti kepala bajingan itu, ia berkata, kemana kau pergi Choyong menyemot ke samping. Tapi Tan Kiam Blem lebih cepat, ia memukul gadis tersebut. Huk! Tubuh Tan Chiu lepas dari gendongan Choyong sedangkan si gadis jaruh terperosok. Tan Kiam Blem tidak bernama Tan Kiam Blem bila ia tidak mempunyai kekejaman yang melebihi manusia biasa. Tangan mautnya menjulur lagi. Tiba-tiba, terdengar satu suara dingin membentak. Hentikan gerakan itu seorang wanita berpakaian merah telah menampilkan dirinya, penuh kewibawaan pada wajahnya terbayang keagungan, Tan Kiam Blem gagal membunuh orang. Wajahnya memandang wanita baju merah itu dan terjadilah perubahan, wajah si ketua benteng penggantungan menjadi pucat hampir ia berteriak saking kagetnya, ia terus mundur sampai tiga tombak. Kejadian ini belum pernah dialami oleh Tan Kiam Blem mahluk manapun tidak pernah ditakuti olehnya. Hanya munculnya wajah inilah yang paling mengejutkan. Mengapa? Mengapa Tan Kiam Blem takut berhadapan dengan wajah wanita berbaju merah itu? Dengan ilmu kepandainya yang sangat tinggi dengan otaknya yang sangat cerdas, mungkinkah masih ada persoalan yang tidak dapat diatasi olehnya? Kunci jawaban berada pada wanita berbaju merah itu. Jelas, bahwa Tan Kiam Blem kenal kepada wajah tersebut. Dan munculnya wanita berbaju merah ini sungguh berada di luar dugaannya.